Ilmuwan dan penemu teknologi AR, Louis Rosenberg, mengatakan Metaverse lebih berbahaya dari media sosial. AR dan Metaverse adalah teknologi yang memungkinkan penggunanya melakukan segala kegiatan secara virtual. Rosenberg mengatakan, Metaverse berpotensi besar menggeser realitas yang sebenarnya. Bahkan, bisa memperparah masalah perpecahan sosial yang ada di sekitar kita. Pengalaman berinteraksi langsung dan bersama-sama atau disebut civilized society bisa dengan cepat terkikis. Ia meyakini, di dekade ini atau 30 tahun ke depan, AR akan menjadi pusat semua aspek kehidupan. Mengubah segala proses interaksi mulai dari cara kita bekerja, mencari hiburan, hingga berkomunikasi satu sama lain. Namun, belum tentu semuanya dilakukan dengan cara yang baik. Apalagi, saat ini dunia digital cukup rentan dengan kejahatan cyber. Rosenberg lebih khawatir dengan pengguna AR oleh penyedia platform besar yang diyakini mampu mengontrol sebagian besar infrastruktur yang ada. Media sosial saja sudah mampu membuat kita hidup di bawah pengaruh pihak ketiga, lewat umpen berita, iklan, gaya, atau apapun yang ditawarkan dan disajikan dari sana. Resiko metaverse mungkin bisa lebih menyeramkan dari itu. Sayangnya, masa depan canggih seperti itu tidak bisa kita hindari. Bagaimanapun juga, ke depannya kita akan tetap bergantung pada teknologi yang ada di sekitar kita. Jika memilih untuk melepaskannya, itu akan merugikan kita secara intelektual, sosial, hingga ekonomi. Rosenberg percaya, AR bisa menjadi kekuatan besar positif yang bisa membantu manusia hingga membuat segala yang tidak mungkin jadi mungkin. Dengan catatan, kita harus tetap berhati-hati dan mengantisipasi potensi bahayanya. Gimana? Kalian siap nggak menghadapi revolusi teknologi di masa depan? Terima kasih telah menonton!